Seluruh wajib pajak diminta untuk memanfaatkan teks amnesty atau pengampunan pajak. Tidak hanya bagi pribadi yang berpenghasilan besar dan di luar negeri, tapi bagi yang berpenghasilan kecil dan punya aset dalam negeri juga wajib melaporkan pajak. Jika wajib pajak tidak melaporkan secara lengkap atau sama sekali tidak melapor, maka akan kena sanksi. Amnesty, tapi dia tidak deklar seluruh harta, dan kemudian belakangan DJP menemukan harta yang belum dilaporkan WP yang ikut program pengampunan pajak, maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPH dengan ditambah sanksi 200%. Jadi kita minta yang deklar, deklar benar. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menyambut baik kebijakan ini. Namun sosialisasi dan persiapan harus terus dilakukan agar wajib pajak menyadari fungsi teks amnesty itu. Kita harapkan nanti memang yang penting ini sekarang sosialisasinya. Jadi kalau pengusaha-pengusaha besar rasanya mereka sudah banyak mengetahui perkembangan ini. Nah justru yang banyak belum tahu itu adalah di pengusaha menengah kecil. Menengah kecil ini yang banyak belum tahu. Mereka banyak berpikir bahwa ini lebih arahnya hanya repatriasi. Adaya teks amnesty diklaim pemerintah akan menambah pendapatan negara dari pajak sebesar 165 triliun. Dana ini bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan diyakini bisa menguatkan nilai tukar rupiah. Namun target itu masih diragukan mengingat kesiapan aspek pendukung serta waktu yang minim. Jadi kalau dilihat dari rentang waktunya tadi, dari sisi tebusan dari deklarasi saja, kalau melihat kebutuhan kita tinggal menghitung hari untuk APBN 2016 tadi, maka untuk bisa mencapai target sampai 100 triliun saja, ini kita masih pesimis. Apalagi sampai 165 triliun gitu. Selasa siang, DPR undang-undang teks amnesty. Teks amnesty bertujuan untuk mengembalikan sebagian aset wajib pajak yang berada di luar negeri secara sukarela. Keuntungannya, pajak yang seharusnya terhutang bisa dihapuskan dan tidak terkena sanksi administratif dan pidana pajak. Perhitungannya bagi usaha kecil menengah dengan harta sampai 10 miliar rupiah akan dikenakan tarif tebusan sebesar 0,5 persen. Sedangkan bagi kepemilikan lebih dari 10 miliar akan dikenai 2 persen. Bagi pengusaha yang bersedia memulangkan asetnya di luar negeri, akan dikenai tarif tebusan 2 persen dalam periode 3 Juli hingga September 2016, 3 persen periode kedua bulan Oktober hingga Desember 2016, dan tarif 5 persen untuk pembayaran Januari hingga Maret 2017. Sementara bagi pengusaha wajib pajak yang tidak bersedia repatriasi akan dikenai 4 persen, 6 persen, dan 10 persen untuk tiga periode yang sama. Pengampunan pajak ini diharapkan hanya terjadi sekali dan berlaku hingga Maret 2017. Tim Liputan melaporkan untuk NET.